Suara Perubahan Karena suplainya itu sebenarnya cukup apa enggak gitu Yang benar tuh gimana sih Pak sebenarnya sekarang? Ya kalau harganya tinggi seperti ini sudah menandakan ada masalah dari suplai Nah kalau kita berbicara data nampaknya sekarang sudah tidak dapat lagi berbicara mana data yang benar mana data yang salah Atau kita berbicara kualitas datanya bagaimana Karena sekarang yang ada di hadapan mata kita itu adalah kenaikan harga beras Oleh karena itu fokus dalam menambah suplai beras Satu adalah mendatangkan impor Yang kedua adalah dalam hal kerentanan Ketika harga mahal amanat konstitusi kita mengatakan lindungi warga yang kerentanan mahal Mereka siapa? Warga miskin Dan ini sekarang pemerintah sangat serius untuk memastikan 21 juta rakyat Indonesia Rumah Tangga Indonesia mendapatkan bantuan gratis dari pemerintah Dan ini harus terus diamankan Oke ini juga ada lagi ya rekan-rekan kita yang ingin berbagi disini Dari Kuantara ini komunitas Wartek Nusantara Dan ini ada teman-teman yang berbaju merah disini Ada mungkin yang mewakili yang ingin bertanya kepada Pak Saiful kali ini yang bertugas untuk menjawab Silahkan Oke Pak Bapak siapa nih? Saya Zidat Wih Bapak Zidat Boleh berdiri? Bapak enggak saya pikir ada klip on sorry Mas Zindan Bapak Zidat Zinedin ya Pak ya Duduk apa? Berdiri boleh? Berdiri boleh Oke Ya kebetulan kami ini kan dari komunitas Wartek Nusantara ya gitu kan Selama ini kita kan di bidang kuliner nih Yang terutama kita jual adalah beras gitu kan Nasi gitu kan Nah nasi ini yang tadinya katakanlah kita satu porsi itu dengan harga 4.000 sampai 5.000 kayak gitu kan Lalu kemudian dengan kenaikan harga yang saat ini signifikan yang biasanya kita katakanlah belanja Kalau satu karung itu kita biasanya 500 sekarang 650.000 kayak gitu kan Berasa ya Pak ya? Berasa banget Nah sekarang begini kita kan enggak bisa mungkin enggak mungkin juga mengurangi yang namanya porsi nasi Iya Biasanya kalau katakanlah satu piring itu 2,5 centong lah ya kan Nanti orang-orang marah itu Nah yang lainnya kan pergi nih kayak gitu kan ya kita kan menghindari itu Tentu omset kita mengalami penurunan kayak gitu kan Oke Dengan harga beras Dengan harga segitu juga katakanlah Dulu harga berasnya katakanlah masih bagus Pak 10.000 itu masih bagus Sekarang 12.000 tapi kualitasnya Pak Zidane boleh pertanyaannya Pak? Nah pertanyaannya nih Pak gitu kan Saya katakanlah di dengan kondisi yang seperti ini Saya berharap peran pemerintah Dimana sih gitu kan terhadap kami nih katakanlah para usaha warteg ini gitu kan Supaya stabil artinya minimal ada subsidi Subsidi beras lah katakanlah untuk Kuantara Kuantara gitu kan Baik Baik-baik Baik sudah kami tangkap lah pertanyaannya Terima kasih Pak Zidane Terima kasih Untuk pertanyaannya Dimana Pak Saipur Saya pikir tadi Ini masyarakat menjerit Saya pikir tadi waktu Maria tanya dia pertanyaannya Pak Karoopo masih di Silahkan Jadi saya kira Sebetulnya subsidi itu tidak menyelesaikan masalah ya Karena akar masalahnya itu adalah Produksi cadangan beras kita Kan hitungnya kan gampang Berapa sih konsumsi per orang per kapita Ya kali jumlah penduduk Kalau hitung-hitungan kita secara kasar lah Nanti kita bisa berdebat soal apa Soal angka itu 30 juta ton Berarti pemerintah itu punya tanggung jawab Memproduksi beras itu di atas dari 30 juta ton Setiap tahun Setiap tahun Gak boleh kurang Gak boleh kurang dari 30 juta Seperti itu ya Yang kedua Nah ini yang paling penting nih Kemarin ini mungkin Pak Ya kan mumpung ada disini juga Cadangan beras nasional kita kan ngawur Cara ngitungnya Sekarang yang beredar di masyarakat Bagaimana cara memastikan ngitungnya Yang 11,5% itu Gak ada Gak ada Mau kita cek di Di warteg Mau kita mau cek di dapur-dapur Kita mau cek di panggilingan padi Kan gak mungkin Yang bisa dipastikan itu adalah Yang 8% Yang dikelola oleh bulog Yang jumlahnya kecil Baik Nah itu jadi soal Kenapa gak dibesarkan 20% Kewajiban pemerintah Begitu Oke jadi Kira-kira perubahan apa nih Yang harus diusung Pak Supaya rakyat ini tidak menjerit lagi Akibat harga beras yang legit Pak Saiful dan Kayeka Kita akan minta satu-satu Untuk perubahan Boleh Pak Saiful lanjutkan saja Saya kira begini ya Luas lahan kita itu kan 10,6 juta ya Hektar Itu adalah lahan basah Kita punya yang terbesar sebenarnya lahan kering Ya Jadi hampir 60% lebih itu adalah kita lahan kering Yang ini gak pernah dimanfaatkan menjadi potensi pangan Baru Kalau kemarin Pak Zulhas ngomong India itu Wah udah Itu India itu separuhnya lahan kering Sehingga dia bisa suasembahannya seperti itu Nah kenapa kita gak melakukan riset-riset lebih jauh Untuk mengembangkan pertanian di lahan kering ini Yang jumlahnya kalau setahun dua kali ditanam Bisa menutup tadi potensi kebutuhan kita ya Baik Terima kasih banyak Pak Saiful Pak Yeka Kita punya lesson learn tahun 2011 Saat itu harga beras naik 38% Dan itu ada implansi naik ya Sekitar 38% Tetapi itu tidak menimbulkan gejolak Kenapa? Karena stok beras nasional kita saat itu dibulog cukup Artinya kata kunci menghadapi seperti itu adalah perkuat stok Udah satu itu rumusnya Bagaimana cara memperkuat stok Tadi saya katakan Datangkan impor atau lakukan penyerapan dalam negeri kalau ada Kalau tidak ada ya produksinya harus ditingkatkan Yang kedua sekarang ini ada penggilingan padi yang sekarang mengalami masalah Maka perlu ada kerjasama antara penggilingan padi besar Penggilingan padi kecil Apakah itu kerjasamanya misalnya rice to rice Atau rice brown menjadi rice Dan segala macam Nah itu akhirnya ya dengan kondisi seperti ini berbagi-bagi rezeki lah Sama-sama Jangan saling salah menyalahkan Baik jangan saling menyalahkan ya Itu sebenarnya kuncinya ya Oke terima kasih Pada rara sumber Ada Pak Yeka Hendra Fatika merupakan anggota ombudsman Indonesia Dan juga ada Pak Saiful Yang merupakan analis kebijakan pangan Dan juga ketua komunitas industri beras rakyat atau KIBAR Terima kasih juga buat Pak Edot yang sudah hadir disini Terima kasih juga buat Bapak-bapak dari Kowantara yang sudah hadir Dan teman-teman mahasiswa Teman-teman masyarakat Rabuan yang sudah gabung di studio Maupun yang sudah bergabung di zoom kami dari berbagai daerah Iya Saksikan terus ya Betul Suara Rabuan bersama kami berdua disini Setiap hari Rabu jam 7 malam Hanya di mana Dur? Hanya ada di Metro TV Dan ini dia catatan perubahan Jangan biarkan lapar merubah impian beras Saat kulit padi mengelupas berserakan Hamparan sekamnya padat membara Lalu amuk melanda seluruh negeri Lantaran lapar menjadi kelaparan Yang menghina manusia Menghina keadilan Menghina peradaban Bangsa Indonesia tidak boleh punah Bangsa Indonesia harus berubah Berubah dari buruh-buruh yang luka Menjadi para majikan yang berbudaya Demokrasi untuk kemajuan Kesejahteraan negeri Suara Rabuan Suara aspirasi Seluruh pancurung negeri Metro TV Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV Extend sekarang Terima kasih telah menonton